Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di lereng gunung ini ya Hutan pinggir desa tepatnya Nah di atas itu gunung Ya tingginya sekitar 10 meter nih dari bawah 10 meter lebih itu Lalu di sebelah kiri kita itu ada sungai Nah sebenarnya itu tempat saya berdiri ini Adalah tempat penampungan air Jadi rawan banjir Kalau sedang hujan lebat Dia airnya akan naik sampai 1 meter 2 meter di tempat ini ya Nah kita kali ini itu mau berkenalan dengan pohon kecombrang Atau yang disebut dengan pohon honjek kan Ciri-ciri utama daunnya ini Ini bagian belakang Bagian depannya Nah kalau agan-agan melihat bentuk fisik pohonnya Itu ada yang kecil, ada yang besar Ini termasuk yang panjang besar ya Mungkin panjangnya ada sekitar 7 meteran ya Tingginya Kalau lihat batangnya Agan-agan itu ada 2 jenis kan Ada yang batangnya hijau kayak gini Dan nanti ada yang batangnya merah Nah sehingga kemudian disebut kecombrang hijau Eh kecombrang hijau Buahnya itu ada kecombrang merah muda dan kecombrang Apa namanya merah tua atau keunguan Nah itu ya ciri-ciri fisiknya Ini pun nanti menghasilkan bunga dan buah Nah kalau dia masih berbunga Kayak gini nih Ini disebut kecombrang ya Kalau masih bunga kita menyebutnya kecombrang Mungkin di tempat akan beda-beda Nah nanti kalau sudah jadi buah Kayak gini Itu kita menyebutnya itu honjek Buah honjek Buah honjek itu nanti ada 2 Ada honjek biasa yang kayak gini nih Kemudian ada honjek hutan Atau disebut honjek laka ya Nah honjek laka ini lebih istimewa Karena dia warnanya itu lebih merah tua atau merah marun Sehingga ketika dijadikan jus atau dijadikan sirup Itu warnanya menarik ya Lalu apa saja manfaat dari pohon kecombrang ini kan Nah setahu saya nih Waktu kecil memanfaatkan pohon kecombrang itu Minimal ada beberapa yang bisa dimanfaatkan Yang pertama ini nih Ini purus namanya ya Nah ininya nih Nah ini Kita itu biasa menggunakan rujak bebek Jadi kalau kita mau Membuat rujak bebek yang ditutup itu Nah kita ambil ini purusnya nih Kita ambil Nah gaya ini yang dimakan ini nih Ininya nih kira-kira nih Yang dimakan ya yang masih muda Jadi dari sini ini Nah kita buka Lalu kita ambil Kita makan jadi sampur Dengan rujak bebek Wah rasanya tambah enak Seger Kecut-kecut manis Ya kan Nah itu yang pertama ini ya Lalu yang kedua Yang kita manfaatkan Pohonnya juga kita manfaatkan nih Ini Bonggolnya itu Jadi kalau ibu-ibu kita itu Mau membuat Ketan Nasi ketan Atau mau membuat Ulen Jadi bebek itu Nah biasanya kita itu Memakai ini nih Sebagai alat tumbuknya Jadi pohonnya kita tebang Kira-kira nanti kita ambil Panjangnya sekitar 2 meteran Itu ya untuk pegangan Di 2 meter dari atas ke bawah Nah Yang ini kita Rajinin ya Kita beresin Lalu kita bukus dengan plastik Nah digunakan untuk Menutup Atau membebek Atau menumbuk Nasi ketan Sehingga menjadi enak sekali Itu yang kedua ya Masih pohonnya Lalu yang ketiga Nah ini Pohonnya ini nih Waktu kecil ini Karena bentuknya Lurus seperti bambu Lalu ini mudah dibentuk Karena kalau pisau itu Mudah ditatas lah Mudah dipotong Itu biasanya Pohonnya itu Kita manfaatkan Untuk mainan Rumah-rumahan Kalau bikin rumah itu Bila bisa dibentuk nih Tinggal dipakai pisau Mau dicowak Mau dipotong Gampang sekali Sehingga yang ketiga itu Kita manfaatkan Pohonnya untuk Membuat rumah-rumahan Lalu daun kecombangnya ini Nah Daun kecombangnya ini Kita juga sering digunakan Itu kalau Pas lagi panas ya Pas lagi panas Ini kita Kotong Lalu dijadikan Sebagai tempat Untuk Peneduh Gitu ya Itu manfaat yang keempat Lalu manfaat yang kelima Nah Ini kalau Yang sudah jadi bunga Kayak gini Istilahnya itu Bunga kecombang ini Itu biasanya ini Kita gunakan Untuk membuat sayur Nah Sayur oseng Sangat enak Jadi sayur yang tadinya Nikmat Kalau ditambah ini Tambah nikmat Plus seger ya Ini yang masih kayak gini nih Ya Jadi nanti ini Istilahnya begini nih Ini akan tumbuh besar Nanti kemudian keluar bunga Nah Kayak ini nih Contohnya nih Nah Kebetulan disini ini Lagi gak berbunya Sayang ya Kalau lagi berbunga Nanti kita cari pohon lain Nah Ininya nih Dibikin kecombrang Ini biasanya Kita juga kombinasikan itu Kalau masakan dari lutan Ada petai cina Walu Ya Selain dimanfaatkan Untuk sebagai Campuran bumbu sayur Itu juga terkadang Buat membuat pecel Atau rujak Tanpa kecombrang Itu kayaknya kurang lengkap Itu ya Nah Kalau yang masih kayak gini Namanya Bunga kecombrang Gak disebut honje Nah Baru nanti setelah Kayak gini nih Manfaat yang ke enam Kita itu Biasa Memanfaatkan honje Untuk rujak Rasanya yang seger Ya Kalau mau Rujak Baik lotek Buat rujak bebek Nah Kita menggunakan Buat honje ini Ya Itu yang ke enam Lalu manfaat Yang ke tujuh Nah Khusus untuk Buat honje ini Terkadang juga Kita olah menjadi Semacam jus Atau jus honje Atau sirup honje Ya Itu adalah manfaat Yang ke tujuh Lalu Manfaat yang Kedelapan Nah Pohon kecombrang Pohon kecombrang ini Terkadang juga Kita jadikan Sebagai tanaman Hias Di depan rumah Ya Tapi honje-honje Apa kecombrang Yang gak jenis Kayak gini Yang jenisnya Kecil Merah Itu ya Kita gunakan Sebagai tanaman Hias Lalu Manfaat yang Kesembilan Kita juga Gunakan juga Sebagai Apa namanya Penyaring udara Biar udara-udaranya Sehat Seger Nah itu Biasanya kita itu Menanam Pohon honje Atau pohon kecombrang Di sekitar rumah kita Atau di sekitar Kebun kita Nah lalu Yang ke sepuluh Pohon honje ini Atau pohon kecombrang ini Juga sering Kita manfaatkan Itu untuk Mengisi Kebun yang kosong Maksudnya kosong itu Terkadang kan ada Satu sudut Di kebun kita Atau Satu sudut Di halaman rumah kita Itu kosong Enggak Ditanamin apa-apa Nah kemudian Kita tanamin Itu Pohon kecombrang Karena dia Mudah tumbuh Nah saya itu Masih ingat Dulu Waktu zaman kecil Itu kan Tahun Delapanpuluan ya Karena akhir 76 ya Tahun delapanpuluan itu Kita itu kan Masih Buang air itu Masih Di WC tradisional Atau yang kita Biasa menyebutnya Cubluk Atau kakus Nah Karena kebun kita itu Luas kan Kita itu Menggali Semacam sumur Untuk membuat Cubluk ya Nah nanti Kalau cubluknya Atau kakusnya Itu sudah penuh Kita itu kemudian Ditutup dengan tanah Setelah ditutup dengan tanah Biasanya itu Kita tanamin Salah satu alternatifnya ini Pohon kecombrang Jadi biar pupuk Yang ada di dalam Pupuk kompos Yang ada di dalam Cubluk tidak Mubah Lalu kita tanamin Kecombrang Juga sebagai Tanda Tanda kalau disitu itu Dulu bekas ada Cubluknya Sehingga nanti Kalau kita mau Bikin bangunan Apa itu Tidak disitu Karena nanti Mudah amblas Nah Itulah Sepuluh Manfaat Dari Pohon Kecombrang Atau Pohon Honjek Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Untuk mengikuti Video berikutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih